Nah inilah identitas pada dapodik, nama kita siapa, dicek dulu apakah namanya sudah benar atau belum Semua-semuanya ketika kita mencermati di bagian tab verval ijazah di info gtk Disampaikan bahwa untuk saat ini ijazah dinyatakan valid jika terdaftar pada pddk Artinya ijazah yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran P3K guru yang merupakan salah satu kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya Ini adalah dari hasil verval ijazah di info gtk kita yang hasil validasinya ini adalah valid menurut sistem Dan supaya validasi verval ijazah kita di info gtk itu valid menurut sistem Maka disini sangat penting sekali peranan pada bagian pemadanan data Yaitu pemadanan data ijazah, baik itu ijazah dengan pddk, ijazah dengan dapodik, kemudian juga ijazah dengan ijazah fisik kita Sehingga nanti kita dinyatakan valid menurut sistem Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan pemadanan data ijazah dengan pddk Agar nanti hasil validasi kita valid menurut sistem Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya seperti yang kita ketahui bahwa hasil validasi sama dengan valid menurut sistem Itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang akan melakukan pendaftaran P3K Guru Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya disini untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu jika terdapat pada pddk Nah jika ijazah ini belum terdaftar di pddk bukan berarti tidak sah ya Tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya Nah seleksi P3K Guru itu merupakan salah satu kebijakan dari P3K Guru yang memerlukan ijazah ini sebagai parameternya Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa hasil verval ijazah kita itu harus valid menurut sistem ya Agar kita nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023 Dan untuk melakukan verval ijazah termasuk dari langkah pertama Yaitu kita melakukan pemadanan data dari data robotik sebagai sumbernya Kemudian dengan pada data yang ada di peridikti Maka disini kita lakukan yaitu melalui info.gtk.com.dikbud.id Kemudian kita enter Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman login info.gtk Berikutnya di bagian atas ini kita isikan username Kemudian kita isikan password Kemudian di bagian ini kita masukkan kode capca Kode capca ini akan muncul sesuai dengan kolom yang ada di atasnya Kalau huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil Kemudian kalau angka ya angka ya Kita ketikan disini Setelah itu disini kita klik tombol masuk Dan inilah merupakan contoh hasil verval ijazah yang sudah sukses ya Nah sesuai dengan informasi yang ada di atas ini Yaitu untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid Itu jika terdapat pada PDDKT Atau pangkelan data Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Nah kemudian disini kalau misalkan ijazah kita Sudah terdaftar di PDDKT dan sudah dinyatakan valid Yang mana untuk hasilnya Hasil validasi adalah disini valid menurut sistem Ini nanti merupakan salah satu ciri-ciri Yaitu dari guru nurer yang nanti akan bisa Melakukan pendaftaran P3K guru di tahun 2023 Nah supaya kita mendapatkan tampilan hasil verval ijazah yang valid menurut sistem Dan tidak ada lagi data yang merah-merah ya Atau mungkin juga peringatan Misalkan nama gak sama dengan dapodik Kemudian tanggal lahir gak sesuai Alamat gak sesuai dan lain sebagainya Nah maka disini kita harus memperbaikinya Inilah contoh hasil penampanan data Yaitu antara di ijazah fisik Kemudian PDDKT dan juga dapodik ini sama Sehingga hasil akhirnya ini adalah valid menurut sistem Nah selanjutnya untuk cara melakukan Pemadanan data itu kira-kira seperti apa Dan berkas apa saja yang wajib kita siapkan Untuk melakukan pemadanan data Itu merupakan salah satu tahapan awal Ketika teman-teman melakukan verval ijazah yang perlu kita cermati Itu adalah teman-teman Ini adalah sebagai contoh untuk kalian yang belum melakukan verval ijazah Maupun juga yang masih merah-merah ya Nah untuk melakukan pemadanan data Ini adalah kita klik disini Klik tombol ini untuk verval ijazah Kita bisa klik disini Nah selanjutnya pada bagian ini Akan ditemukan data ini Jadi disini adalah data identitas pada dapodik Nah inilah identitas pada dapodik Nama kita siapa Dicek dulu apakah namanya sudah benar ataukah belum Jadi untuk nama ini disesuaikan Dan nama yang ada di dukcapil ya Dikarenakan nanti untuk data dukcapil Dapodik kemudian info gtk dan juga pedidikti Ijazah fisik itu harus sama semua ya Nama kemudian untuk tempat lahirnya Ini kira-kira sudah benar atau belum Dicek dulu Kemudian tanggal lahir ini sudah sesuai atau belum Dicek dulu NIK sudah sesuai atau belum Cek dulu Kalau misalkan masih ada data yang salah Mulai dari nama tempat lahir Tanggal lahir NIK Ini dilakukan pembetulan dulu di aplikasi dapodik Nah selanjutnya setelah itu Setelah kita pastikan untuk data yang ada pada bagian atas ya Ini sudah benar Nah misalkan disini untuk data yang di atas ini sudah benar Data yang identitas di dapodik Nama tempat lahir tanggal lahir NIK Maka disini kita melakukan pemadanan data Nah kita lakukan pemadanan data ijazah Dengan pangkla data pendidikan tinggi Nah caranya teman-teman dibuka ijazah fisiknya Apakah ijazah kita itu sudah terdaftar pendidikan atau belum Itu nanti akan kita bisa ketahui disini Nah pertama-tama kita ketikan dulu kan Untuk perguruan tingginya Misalkan kalau saya itu disini Nah kita ketikan satu-satu Nanti akan ketemu ya Oke universe PGRI Oke sudah ketemu Nah setelah kita masukkan data perguruan tinggi Kemudian kita masukkan prodinya Oke pendidikan guru sekolah dasar Nah selanjutnya setelah kita masukkan itu Kita pilih ijazah kita itu apa Apakah D4 atau KS1 Nah karena ijazah saya itu merupakan S1 bukan D4 Maka saya pilih yang S1 Kemudian kita masukkan NIM dan juga nomor ijazah ya Oke sekarang kita sudah masukkan semua Universitas kemudian prodi Kemudian jenjang NIM dan juga nomor ijazah Selanjutnya kita cek pemadanan data Data di dapodik apakah sama dengan data yang di pendidikti Kita klik disini Yaitu cek data ijazah Ini untuk tampilan saya ketika sudah verbal ijazah Dan sudah selesai adalah tampilan seperti ini Namun untuk tampilan yang atas ini yang kita perlukan Nah jadi disini nanti akan terbaca Ini adalah untuk data yang ada dapodik kita Tadi sudah kita pastikan betul kan Kemudian disini untuk data verbal ijazah Nah ini jenjang S1 Ini nama perguruan tinggi kita ditemukan Yaitu UNIPMA Kemudian PGSD Kemudian tanggal masuk kita Apakah benar dulu kita masuknya tanggal ini Tahun ini Kemudian tanggal keluar kita apakah benar Tanggal ijazah kita apakah benar Kemudian nama ijazah dan seterusnya Ini semua data diperoleh dari PDDK ya Nah ini update data Kemudian nama kita dan seterusnya Nah disini berarti kalau contoh yang seperti ini Ini tidak ada yang warna merah-merah ya Artinya semua ini sudah valid Kalau misalkan teman-teman tampilan seperti ini semua Maka disini dinyatakan sudah valid semua Kalau misalkan teman-teman nanti klik Distujui untuk melakukan verbal ijazah Ijazah sesuai dengan data yang diatas ini Ketika teman-teman klik setuju Maka nanti hasilnya akan seperti ini Yaitu valid menurut sistem Valid menurut sistem itu ketika semua data Tidak ada yang merah Kemudian disini semua data benar Yang jelas kalau misalkan Kesalahan itu adalah pada Dapodik Dasarnya itu kan semua dari Akte ya Dari akte itu disamakan dengan data ijazah Data ijazah fisik disamakan dengan data PDDKT Kemudian data PDDKT ijazah disamakan dengan data Dapodik Kalau misalkan semua itu dipastikan sudah betul Dan sama Ini nanti ketika teman-teman klik setuju Maka nanti hasil validasinya ini sudah valid menurut sistem Nah kalau misalkan data yang tidak benar Tidak sama itulah Dapodik Maka apa yang dilakukan Yang dilakukan ya di edit Dapodiknya Kalau misalkan yang data tidak benar Yang merah-merah itu data yang ada di PDDKT Caranya bagaimana ya editnya Itu melalui admin kampusnya ya Nah kira-kira seperti itu Salam sukses untuk kita semua Semoga usaha kita untuk pendaftaran PDDKK Guru ini Bisa lulus semua ya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh